Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kreasi. Kali ini saya membuat gambaran nuansa biru. Cantik sekali. Ini isinya mukana dan sajada. Untuk tempatnya, disini saya memakai box dengan tutup mikah. Pertama, ini sajadahnya lipat menjadi tiga. Pastikan lebarnya tidak melebihi tutup mikahnya. Ini karena tempatnya kecil, jadi sajadahnya saya gulung bagian tepi kanan dan kiri ke tengah. Bagian pinggirnya digulung ya teman-teman. Menuju ke tengah. Kemudian ikat dengan menggunakan tali. Selanjutnya kita membentuk bagian mukana. Ini pola bunganya. Disini saya akan membuat bunga besar dari bawahan mukana. Ikat. Pola yang ditutupi dengan kain mukana. Dengan menggunakan tali. Disini satu bunga saya membuat lima kelopak bunga. Selanjutnya, ini bagian karet bawahan mukana. Gulung. Seperti pada video. Selanjutnya, tata kelopak bunga mengelilingi gulungan karet mukana. Sudah jadi bunganya cantik ya teman-teman. Selanjutnya ikat menggunakan tali. Selanjutnya untuk sisa kain bawahnya ini saya membuat bunga kecil. Ini dari kertas HPS. Setengah HPS yang dilipat menjadi dua. Tetapkan pada lipatan kain. Kemudian digulung seperti pada video. Disini saya membuat bunga mawar kuncup ya teman-teman. Selanjutnya ikat dengan menggunakan tali. Ini warnanya gelap. Jadi kurang kelihatan. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap cara pembuatannya. Kita dengan menggunakan tali. Disini bunga kuncupnya akan saya buat dua kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini mukana bawahnya sudah terbentuk menjadi tiga bunga. Selanjutnya ini mukana atasnya. Ini saya beri kertas yang agak lebar. Bagian atasan mukana akan saya buat bentuk kipas. Tetapkan kertas pada lipatan kain. Kemudian bentuk menjadi kipas. Kemudian bentuk menjadi kertas yang agak lebar. Sudah terbentuk kipas. Kertas hantaran. Apabila ada pertanyaan. Teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Sudah disusun pada perkesantaran. Bagian rendahnya ditata pada tepi hantar. Ini tambahkan bunga artificial. Disini saya memakai bunga yang terbuat dari kertas minyak. Untuk cara membuat bunga hias dari kertas minyak. Sudah pernah saya share pada tutorial selanjutnya. Hantaran mukana sudah jadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bersambung. selamat menikmati